Intro Setelah bermalam dengan Hana Hanifa, Krisata rasakan firasat aneh Krisata mengaku memiliki firasat aneh sebelum sang kekasih Hana Hanifa ditangkap polisi Karena kasus prostitusi dimedat pada Senin Dini Hari 13 Juli 2020 Malam sebelumnya, Kris memang berada di rumah pacar barunya ya Sampai keesokan harinya Ia pamit dan meninggalkan kediaman Hana Hanifa Bagaimana firasat aneh Krisata itu? Berikut penjelasannya Krisata rasakan hal aneh Krisata menceritakan momen-momen terakhirnya bersama Hana Hanifa Sebelum dia tertangkap prostitusi di Medan Kris mengaku dia sempat menghabiskan waktu malam minggu bersama di apartemen Hana Sampai akhirnya pada minggu pagi 12 Juli 2020 Krisata pamit pulang Saat berada di lobi apartemen Hana Kris mengaku sempat merasakan hal aneh Presenter uang kaget ini tiba-tiba memandangi seluruh bagian di lobi tersebut Seakan berat untuk meninggalkan Ya aku izin sama dia Aku pulang ya Di rumah ada yang dikerjain Ada tukang mau dateng Yaudah seperti biasa aja Aku pamit pulang Nih ada sesuatu yang beda daripada yang lain Ketika sampai di lobi Aku kalau pulang udah dari lobi Nyelonong aja ke mobil Karena parkir mobil tamu depan lobi Ungkap Krisata yang dikutip intip seleb Dari kanal Youtube Cumi Cumi pada 15 Juli 2020 Tapi untuk kali itu kemarin Kenapa aku berhenti sebentar Terus aku nengok ke belakang Padahal lobi apartemen udah berapa kali gue liat Tapi kenapa gue ngeliatnya begini Dari atas sampai ke meja resepsionisnya Aku langsung Buyarin pandangan Aku langsung masuk mobil Yah aneh kali ya Gue lagi gak sehat Itu aja sih Setelahnya Sejak minggu sore Pesan dan telepon Krisata Sudah tidak lagi direspon oleh Hana Hanifa Ketika pagi harinya Dia mengetahui kekasihnya ditangkap di Polres Tabas Medan Dari berita dan mengenali Kuku Merah Marun Hana Hanifa Krisata salahkan diri sendiri Krisata mengaku bersedih Dengan kejadian buruk yang menimpa Hana Hanifa Namun Krisata tetap ingin memberinya dukungan Bahkan mantan pacar Hilda Fitria ini Siap terbang ke Medan Untuk menemui sang pacar Saat ini Kris pun lebih memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri Atas kejadian yang dialami sang kekasih Rasa nyaman aku tuh Udah tercipta sama dia Gue udah lupa tuh sama si A, si B Yang dulu-dulu Karena adanya dia Tapi sekarang Case-nya begini Aduh Kayaknya gue nyalain diri sendiri aja deh Ya ini karena gue pulang di hari minggu Coba gue gak pulang Gak mungkin ada masalah kayak gini Tandas Krisata Berdasarkan hasil gelar perkara Kepada kepolisian Resor Kota Besar Medan Kombes Pol Rieko Sunarko Menetapkan status Hana Hanifah dan pengusaha asal Kota Medan Berinisial A 35 tahun Yang diduga Menggunakan jasa kencan Hana sebagai saksi Sedangkan pria berinisial R yang menjemput Hana Hanifah di Bandara Kaulanamu Di Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Sudah ditetapkan sebagai tersangka Saat ini polisi masih memburu seseorang berinisial R Warga Jakarta Yang diduga sebagai mencikari Yang menghubungkan Hana Hanifah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton